Melalui sebuah surat, Rafael Aluntrisambodo mengungkap dirinya tak mampu membantu biaya pengobatan D. D adalah korban yang dianiaya sang anak, Mario Dandisatrio. Apa alasan Rafael tak mampu membantu biaya pengobatan D? Dari balik jeruji rutan KPK, Rafael membuat suratnya tersebut. Rafael beralasan, dirinya tak bisa mengucurkan dana lantaran seluruh asetnya telah disita KPK. Penyitaan aset itu karena Rafael adalah tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Melalui penasehat hukum Mario Dandis, surat itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur selasa 25 Juli 2023. Dalam surat itu, Rafael juga menyatakan tidak bisa menanggung restitusi yang diajukan keluarga D terhadap Mario. Sehingga, Rafael melimpahkan seluruh pembayaran restitusi kepada sang anak lantaran dia sudah dewasa. Sebagai informasi, Mario Dandis menganiaya D pada 20 Februari 2023. Kasus itu dipicu oleh informasi yang menyebut kekasih Mario berdapat perlakuan tidak baik dari D. Gini Mario telah ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton!